Adi Sabtomo menjawab Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat dan salam bahagia Bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara Adi Sabtomo menjawab Pada hari ini kami kehadiran tokoh yang spesial di channel sebelumnya itu Memang kami juga sudah berkomunikasi Dan karena beliau punya pengalaman yang jauh Maka kami diskusi lagi pada pagi hari ini Terkait dengan keberadaan civil society di Indonesia Apakah itu LSM, apakah itu asosiasi, ormas-ormas Secara teoretik kalau semakin banyak kelompok-kelompok itu juga menanggung risiko Ada potensi risikonya konflik di antara mereka Maka pertanyaannya adalah bagaimana mengelola Memanage itu, mengorganisir civil society yang banyak sekali di Indonesia ini Untuk memajukan bangsa Indonesia, memasukkan negara Dan bahkan lebih jauh adalah meningkatkan kejahatan kelihatan Indonesia Nah mari kita jemput kepada Profesor Wadi Faisal Bakti PhD MA, dia punya pengalaman tidak saja sebagai pengajar Tetapi juga aktif di organisasi-organisasi yang terkait dengan tujuan pemerintah ini Nah mari kita jemput Wassalamualaikum Prof Waalaikumsalam Ini ketemu lagi ya Yang beberapa hari yang lalu kita sudah diskusi Tetapi saya memang merasa kurang puas mengeksplore gitu ya Nah ini terkait dengan kegiatan perkandi sendiri ya Selain sebagai dosen juga aktif di organisasi ya Ya saya aktif di Ijmi, di Kami Nah itu kan Nah sekarang secara teori ya yang saya pahami Teori konflik itu semakin banyak jumlah pelompok-pelompok Entah itu primudial seperti Indonesia Keadaan sekarang ini Itu juga potensi konflik Nah yang dibutuhkan sebenarnya adalah Bagaimana mengurangisir, memanage Ormas-ormas, LSM, asosiasi-asosiasi ini Menjadi bareng-bareng memasukkan bangsa Indonesia Membantu pemerintah Dan khususnya adalah meningkatkan sejateraan ya Sejateraan itu tidak harus ekonomi ya Ya tahu, pelajaran sosial, ekonomi, politik gitu ya Bagaimana menurut pendapat Prof Andi Tentang kekat ini Begini Prof Adek Sebetulnya Civil society itu Suatu sisi merupakan goal, tujuan Tapi di sisi lain juga merupakan means Atau alat Sama halnya juga dengan demokrasi Demokrasi sebagai objektif Tapi juga sebagai alat untuk Mencapai objektif tersebut Ini kalau kita perhatikan ya Bagaimana caranya agar bisa berkontribusi Memang ada empat hal Sebetulnya yang harus tetap berkomunikasi Kalau istilah Prof Adek tadi itu Istilahnya itu berdiskursus Berwacana Atau lebih realnya lagi dikatakan sebagai Checks and balances Jadi selalu mengecek dan selalu menjaga keseimbangan Keseimbangan dalam masyarakat Nah kalau sudah begitu kan Sudah bisa menghindari konflik Karena yang dicari memang kan Untuk keseimbangan-keseimbangan tadi Bukan ketimbangan-ketimbangan Keseimbangan Jadi balancesnya itu Kemudian bagaimana caranya kita saling bertanya Seperti apa ini Nah yang bertanya itu Atau yang melakukan pengecekan Atau keseimbangan-keseimbangan Ada empat hal Atau empat unsur lah Atau biasa juga disebut dengan ranah Ranah civil society Dalam rangka untuk mencapai tujuan Tadi keadilan Kemakmuran Kesejahteraan Demokrasi Yang pertama adalah State itu sendiri Negara Ya negara ini kan ada yang disebut dengan Trias politika Yang itu yang umum Dibahami ada Legislatifnya Ada eksekutifnya Ada yudikatifnya Jadi inilah yang harus selalu Tadi berinteraksi Selalu melakukan diskursus Antara mereka Dalam rangka untuk menjadikan negara ini Tadi itu sejahtera Adil makmur Seperti yang kita Mencanangkan dalam pembukaan 45 Ya itu Yang disitu ada visinya Yang sangat cemerlang Kemudian Ini harus Terpisah Ya kalau Monteskyo kan Mengatakan bahwa ini harus Independent Nah kalau ini dikontrol oleh Satu orang Taruhlah eksekutif Yang mengontrol ini semuanya Maka itu tidak akan melahirkan Civil society Oke Tidak akan melahirkan tadi Masyarakat yang Berkeadaban Dan berperadaban Ya Karena pasti terjadi Autoritarianisme Nah ini kan terjadi Di Indonesia Sebetulnya mulai dari Dekret presiden 5 Juli Ketika Itu Ya saat itu ya Soekarno Menjadi Janjang politik Wakilnya Kemudian Terjadi Dwi fungsi Abli Nah kemudian Semakin menjadi-jadi 32 tahun Di bawah Soeharto Di mana Dia yang mengontrol Legislatif Itu ada BDIP Ada B3 Kemudian Golkar Tapi Golkar ini di makeup oleh 100 militer TNI Jadi taruhlah tadi Anggota DPR kita itu 450 Dibagi 3 150 150 Nah kalau Golkar Taruhlah 150 Yang diperoleh Ditambah oleh 100 Tadi Militer Maka Pastilah Itu selama menang Dan itulah Yang terjadi Selama 7 kali Pendidikan umum Selama 32 tahun Itu yang pertama Tentang tadi Trias politika Yang biasa disebut dengan State Atau negara Yang harus berkontribusi Untuk Tadi Menjadikan Yang bangsa ini Adil Mangur Senjata Dan seterusnya Kemudian yang kedua Itu pasar Ya ranah pasar Rana Perusahaan Yang harus Benar-benar Berkontribusi Untuk pembangunan Negeri ini Karena Tahap perusahaan Yang negeri ini Tidak bisa Maju Nah kalau ini Serakah Tidak melahirkan Keseimbangan Keseimbangan Maka itu berbahaya Apalagi Kalau kerjasama Antara tadi Ruler Kemudian Entrepreneur Jadilah Entrepreneur Ruler Penguasa Penguasa Bekerjasama Disingkat menjadi Penguasa Itu Sitogis Nah ini yang Kalau terjadi Akan sangat Lebih Bahaya Jadilah Jadilah tadi Masyarakat itu Menjadi Tidak diperhatikan Penguasaan sumber-sumber Alam itu Dikuasai Benar-benar oleh Pasar dan negara Tadi Sehingga Kepentingan Rakyat itu Terampilkan Terampilkan Katanya Bumi Undara Laut Hutan Segala macam Itu Dikelola Untuk Negara Untuk Bangsa Itu Ternyata Tidak Makanya Soal Ranah Pasar ini Sangat penting Untuk Selalu Terbuka Untuk Dikritisi Dikritisi oleh Pemerintah Dan Dikritisi oleh Pihak yang ketiga Yang disebut Dengan Publik Public sphere Atau Biasa Disebut dengan Ranah Publik Nah inilah Tadi Peransi Memulai Jadi ada Namanya Civil society Ada Civil society Organization Nah inilah Tadi Yang disebut Dengan Civil society Organization Yang mencakup Asosiasi-asosiasi NGO-NGO LSM-LSM Termasuk Perguruan tinggi Termasuk Masjid Termasuk Gereja Termasuk Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan Itu Itu Masuk Dalam Konteks Itu Civil society Organization Organization Yang namanya CCO Yang CCO Biasa Civil society CSO Ini juga harus Terbuka untuk Dikritisi Dan juga Mereka mau Mengkritisi Tadi negara Entah itu Tadi eksekutif Legislatif Atau Unikatif Atau Mengkritisi Pasar Dan tentu Ada juga Satu lagi Elemen Yang Biasa Masuk Kategori Civil society Organization Yaitu Media Media Oh iya Media Institusi Media Seperti Surat Kabar Majalah Televisi Radio Sekarang Ini Media Sosial Nah Di situ Kemudian Masuk Kategori Public Sphere Yang Memang Harus Selalu Kritis Dengan Tentu Harus Ada Dasarnya Untuk Mengkritisi Sesuatu Mengkritisi Negara Mengkritisi Eksekutif Mengkritisi Dari Pasar Termasuk Peraksanaan Legislatif Dan Judikatif Itu Oke Dan Ini Media Jadi Corong Masyarakat Untuk Bisa Berbicara Mewakili Mereka Dan Jangan Ditutup Berbahaya Kalau Ini Ditutup Apalagi Ada Namanya Undang-Undang ITE Ini Yang Sekarang Jadi Pertanyaan Masa Orang Ngomong Kalau Baru Ngomong Itu Baru Kritikan Baru Gagasan Baru Tapi Kalau Sudah Memujud Menjadi Perbuatan Tidakkan Itu Ranah Hukum Itu Namanya Dan Ini Kalau Tidak Kita Harus Bebas Berkespresi Termasuk Kita Bicara Ini Termasuk Kelepasan Berekspresi Dan Tidak Boleh Orang Ditanggap Berekspresi Mungkin Barangkali Begini Prof Di Level Pengetahuan Ya Gagasan Ide Itu Yang Tadi Yang Kita Kawitarkan Kalau Mewujudkan Gagasan Ide Menjadi Sebuah Perkuatan Yang Destruktif Misalnya Atau Melanggar Rumah Rumah Agama Rumah Sosial Rumah Hukum Itu Akan Menghadapi Masalah Cuma Cara Menyampaikan Kritik Ini Nah Gitu Ya Jilain Cara Juga Apakah Punya Data Gitu Ya Kadang-kadang Menyampaikan Kritik Juga Tampal Data Tentu Tentu Harus Diperhatikan Jadi Nanti Jadi Bohong Dan Lain Lain Jadi Sifil Serti Keberatan Sifil Serti Di Alam Demokrasi Ini Itu Memang Sangat Penting Sangat Penting Karena Mereka Membantu Pemerintah Sebenarnya Membantu Masyarakat Bahkan Juga Ada Aspek Ekonominya Juga Karena Mereka Juga Mereka Usaha Makanya Ada Gesekan Juga Atau Irisan Dengan Tadi Ranah Pasar Itu Tapi Juga Bersinggungan Dengan Pemerintah Harus Diizinkan Pemerintah Untuk Menjadikan Sebuah LSM Sebuah Lembaga Dan Tetap Harus Melaporkan Kreativitas Dan Aktivitas Itu Sekalipun Dalam Undang Undang Kita Dikatakan Bahwa Itu Ada Kemerdekaan Untuk Bersyarikat Dan Berkumpul Kalau Tidak Berkaitan Dengan Pemerintah Surat Menyurat Atau Permintaan Bantuan Itu Mungkin Tidak Memerlukan Semacam Administrasi Perizinan Seperti Itu Ketika Membutuhkan Bantuan Harus Ada Dasarnya Legalitas Jadi Legalitas Jadi Kemerdakan Civil Society Ini Memang Sebuah Kebutuhan Di Alam Demokrasi Ini Karena Pemerintah Sini Juga Tidak Mampu Menjangkau Ke ujung Ujung Lihat Pendidikan Kalau Hanya Berdasarkan Pada Pendidikan Yang Dikerong Pemerintah Mulai Dari PAUD Taman Kanak-kanak SD Negeri SMP SMA Negeri Sampai Perguruan Tinggi Pasti Banyak Sekali Yang Tersentuh Dunia Pendidikan Tapi Karena Civil Society Organization Tadi Ini Aktif Untuk Membangun Lembaga Pendidikan Melayu Tingkat PAUD Dasar Sampai Perguruan Tinggi Ini Pemerintah Sangat Terbantu Cuma Juga Jangan Hanya Business As usual Selain Tadi Perbaikan Perbaikan Yang Dilakukan Yang Sebanyak Konstruktif Tapi Juga Memang Kritikan Yang Konstruktif Yang Mempunyai Data Fakta Ada Lita Yang Jadi Ada Dasar Ada Datanya Ada Fakta Faktanya Cara Kritiknya Juga Baik Itu Mungkin Lebih Produktif Dan Seperti Kita Bicarakan Pada Minggu Yang Lalu Tentang Komunikasi Terjadi Krusial Dan Tentu Tradisi Kita Jangan Mempermaluka Komunikasi Yang Berbudaya Menurut Budaya Kita Namanya Straight Forward Seperti Membuat Huruf D Itu Kan Begini Lu Baru Mutar Hal Itu Sebenarnya Ditur Ya Karena Memang Itu Budaya Kita Karena Tadi Semakin Terseran Semakin Dianggap Itu Kurang Beretika Semakin Halus Itu Semakin Mudah Ditangkap Bagi Budaya Timur Itu Harus Dimainkan Kalau Tidak Itu Bisa Melayakan Ketersinggul Kalau Penjelasan Perpanti Itu Diterapkan Diterapkan Atau Digunakan Untuk Melihat Existing Condition Indonesia Itu Bagaimana Apa Yang Terjadi Sebenarnya What's Going On Jadi Sekarang Kan Diperparah Dengan Kondisi Bidik Sosial Artinya Orang Bebas Berekspresi Bebas Menyampaikan Unek Unek Pikiran Pikirannya Sehingga Harapannya Kan Bisa Sampai Kepada Yang Mengambil Kebijakan Harapannya Seperti Itu Cuma Ya Tadi Cendung Juga Istilahnya Itu Memaki Maki Mencacik Maki Apalagi Kalau Melayakan Yang Namanya Hoax Melayakan Tadi Hatred Speech Kebencian Ujaran Kebencian Sehingga Ini Bisa Bukan Lagi Civil Society Yang Bukan Seluruh Lagi Uncivilized Berada Di Luar Itu Menjadi Barbarian Brutal Bengis Itu Boleh Kita Berisik Boleh Kita Berkespresi Tapi Jangan Sampai Anakis Yang Merusak Karena Tujuannya Tadi Membangun Civil Society Masyarakat Yang Berkeadaban Yang Dalam Istilah Dulu Cak Nur Bapaknya Atau Mbak Habibie Juga Biasa Pakai Itu Anwar Ibrahim Di Malaysia Itu Masyarakat Madani Artinya Masyarakat Yang Berperadaban Yang Bertamadun Yang Berbudaya Tinggi Yang Tujuannya Memang Membangun Peradaban Karena Kalau Wacana Wacana Itu Saja Di Mulut Tidak Membangun Peradaban Karena Ada Lagi Satu Pro Unsur Tadi Kan Baru Tiga Terakhir Itu Yang Namanya Private Sphere Ranah Privat Ranah Pribadi Artinya Setiap Kita Ini Seharusnya Bebas Untuk Merekspresi Pro Selain Sebagai Profesor Di Kartole Lembaga Kampus Tapi Kan Sebagai Profesor Mungkin Tanggung Jawab Sosial Juga Tanggung Jawab Kemasyarakatan Yang Istilah kita Itu Menyebarkan Gagasan Masyarakat Atau Lebih Jelasnya Lagi Masuk Kategori Pengabdian Masyarakat Jadi Harus Itu Bisa Berekspresi Harus Berani Juga Menyampaikan Pandangannya Kepada Pemerintah Kepada Pasar Tadi Dan Kepada Organisasi Organisasi Civil Society Tadi Yang Boleh Jadi Juga Tidak Terlalu Berada Di Atas Rel Yang Benar Perlu Juga Diteruskan Apalagi Kalau Sudah Anarkis Apalagi Kalau Sudah Menyerang Apalagi Kalau Melakukan Bomb Bomb Itu Sudah Bukan Lagi Sudah An Civil Sudah Sudah Menjadi Menarkis Menjadi Merusak Destruktif Bukan Lagi Konstruktif Jadi Prof Keberadaan Kita Saya Dulu Berpikir Sebagai Guru Besar Yang Sehari Di Depan Kelas Itu Ya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Yang Saya Merasa Terbatas Kalau Dalam Kelas Ya Itu Yang Menurut Itu Tetapi Bagaimana Sasaran Kita Lebih Luas Dengan Kreatas Tersendiri Maka Channel Ini Menjadi Penting Ini Tadi Private Sphere Saya Apresiasi Prof Ini Bisa Punya Channel Seperti Ini Bisa Menyakurkan Private Sphere Itu Seperti Saya Ini Undang Menyampaikan Pandangan Saya Sesuatu Terus Apalagi Dengan Sekarang Bisa Lebih Luas Lebih Luas Bebas Uang Dan Waktu Bisa Setel Setiap Saat Masa Lalu Yang Formal Yang Konfesional Itu Kan Dalam Kelas Itulah Sebenarnya Kita Termasuk Varian Dari Sebagai Sangat Karena Kalau Mahasiswa Berapa Sahaja Kita Bisa Hadapi Setiap Minggu Jadwal Kita Hanya Dua Kali Seminggu Dan Paling Mahasiswa 40 Klas Berapa Saja Jadi Memang Kita Harus Aktif Dalam Masyarakat Aktif Untuk Berwajah Berdiskursus Untuk Memperbaiki Mungkin Bahasa Halusnya Karena Kalau Mengkritisi Kadang Orang Agak Serem Tapi Biasa Ada Semacam Saran Secara Menyampaikan Kebudayaan Beratap Itu Prof Ini Saya Sudah Menangkap Pembicaraan Kita Ini Keberadaan Sibil 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 Sebuah Keharusan Di Alam Demokrasi Yang Tuju Bagus Saya Pernah Membimbing Mas Khusus Nulis Tentang Sibil 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 Bagus Sekali Ya Secara Tujuan Awal Nah Tadi Memang Beberapa Di Antaranya Itu Kadang Varian Varian Sibil Sosidi Menyampaikan Itu Tanpa Datanya Belum Sahih Faktanya Belum Jelas Sudah Berani Ngomong Dan Caranya Juga Kurang Beradak Itu Menjadikan Problem Tetapi Mudah-mudahan Itu Akan Sadar Sendiri Dalam Perjalanannya Karena Tidak Akan Efektif Baik Bapak Ibu Sekalian Dan Sudah Sudah Menjawab Perbincangan Kita Dengan Prof Prof Antifasal Bakti SDMA Tadi Saya Katakan Beliau Memang Aktifis Di Organisasi Jadi Yang Apa Yang Dia Sampaikan Itu Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Semua Sibil Sibil Yang Lain Bagi Teman-teman Sudara-sudara Yang Ingin Aktif Dalam Organisasi Kan Gitu Kalau Bicara Menyampaikan Akahlah Ada Beradab Ada Data Ada Fakta Cara Menyampaikan Juga Jangan Di depan Publik Supaya Tidak Menyinggung Sehingga Pesan Seperti Apa Yang Kita Bicarakan Minggu Yang Lali Itu Pesannya Nyampe Sehingga Produktif Untuk Membangun Bangsa Pemerintah Negara Dan Ujung Itu Adalah To Improve The Prosperity Of Indonesian People Gitu Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Telah Menyimak Adis Sabtomo Menjawab Sampai Jumpa Pada Jawaban Berikutnya Jangan Lupa Subscribe Like Lonceng Dan Share Dan T Tin T T T T T T Terima kasih.